Jangan lupa tetap pakai masker, tapi karena saya hanya sendiri di sini, maka saya bisa buka maskernya. Untuk menyampaikan Flash News. Saya, Arias Nulingga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang diranggung dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke tujuh produk BUMN, mari kita saksikan bersama tiga berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN, ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu dan layanannya. Di Kementerian sendiri. Apa itu? Kemudian BUMN telah melaksanakan survei layanan publik tahun 2020. Survei layanan publik ini dilakukan setiap tahun dan merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh Kementerian. Dalam survei ini, Kementerian BUMN mencapai angka 83,31 atau 4,16 dari skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Dan hasilnya adalah mutu pelayanannya baik atau B. Kecapaian hasil survei ini mengalami peningkatan sebesar 4,85 dibandingkan 2019 yang mencapai sebesar 78,46. Indeks layanan publik ini dibentuk dari 9 unsur dengan skor tertinggi adalah kepuasan terhadap biaya atau tarif. Dan ada poin-poin lain yang sangat mendukung mengenai kepuasan terhadap layanan di Kementerian BUMN. Dalam survei ini, respondennya ada sekitar 119 orang dengan kategori yaitu responden yang mewakili program BUMN, responden yang mewakili masyarakat, dan responden yang mewakili kementerian atau lembaga atau instansi lainnya yang ada di pemerintahan. Semoga dengan indeks layanan yang baik ini akan terus memberikan semangat dan motivasi bagi Kementerian BUMN untuk melayani masyarakat dan para stakeholder. Berita kedua dari Kementerian BUMN adalah langkah ataupun kunjungan dari Pak Erick Thohir pada tanggal 18 Januari yang lalu ke Rumah Sakit Pertamina. Ini adalah langkah awal dilakukannya vaksinasi ke seluruh nakes rumah sakit-rumah sakit BUMN. Kita tahu bahwa BUMN memiliki 75 rumah sakit di bawah naungan IHC atau holdingnya rumah sakit BUMN. Pemberian vaksinasi ini dilakukan terhadap mulai dari dokter, bahkan sampai level petugas kebersihan, dan juga para supir ambulans yang melayani rumah sakit BUMN. Dengan langkah vaksinasi ini, maka Rumah Sakit BUMN makin siap melayani para pasiennya, baik pasien yang biasa maupun yang mengidap COVID-19. Dan inilah langkah pemerintah untuk terus memerangi pandemi COVID-19. Berita ketiga dari Kementerian BUMN datang setelah Pak Erick Thohir memerintahkan seluruh Satgas BUMN untuk menanggulangi bencana yang ada di Indonesia. Seperti di Sulawesi Barat, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian di Semedang, dan beberapa lokasi-lokasi lainnya. Satgas BUMN yang sudah terbentuk sampai level kabupaten dengan sangat singkat pada hari pertama langsung turun ke daerah bencana. Baik untuk mendukung infrastruktur yang terganggu atau rusak karena bencana seperti listrik, atau juga penyiapan yang namanya energi, baik itu minyak dan gas, dan juga bantuan-bantuan lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bantuan-bantuan ini semua datang dari BUMN-BUMN, baik dari kekaryaan yang memberikan bantuan untuk pengadaan alat-alat berat, membantu bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. Itulah salah satu contoh, sementara di Kalimantan Selatan juga bencana banjir, teman-teman dari Satgas BUMN langsung turun juga membantu masyarakat, baik itu memberikan sembako ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, teman-teman telekomunikasi juga langsung menyiapkan barang-barang ataupun alat-alat supaya masyarakat yang terkena bencana tidak terganggu komunikasinya. Bahkan lebih jauh juga seperti air naf menyiapkan juga alat navigasi sehingga penerbangan di daerah bencana tetap bisa terlaksana. Ini adalah langkah sigap yang dilakukan oleh BUMN dengan arahan dari Pak Erick Tohir. Semoga dengan bantuan ini, masyarakat kembali bisa bangkit dan bisa kembali hidup seperti biasa lagi. Sekarang kita masuk kepada 7 produk BUMN terbaik. Produk pertama datang dari Pindad. Pindad sudah memproduksi 500 maung. Kita tahu, Pindad sudah membuat sebuah kenderaan taktis yang dibeli oleh teman-teman dari TNI. Mobil ini sangat menarik. Bahkan masyarakat sipil pun akhirnya ingin juga melakukan pembelian terhadap kenderaan taktis ini walaupun dengan versi sipilnya. Nah, langkah pertama teman-teman dari Pindad sudah menyelesaikan 40 unit yang diberikan kepada TNI dan secara bertahap nanti akan mencapai 500. Tidak hanya itu, teman-teman Pindad juga sudah membuka ruang dan informasi kepada publik untuk bisa memiliki maung versi sipil. Penjualan versi sipil itu akan dimulai bulan Juni atau Juli tahun ini. Sehingga masyarakat yang ingin memiliki maung versi sipil sudah bisa melakukan pemesanan kepada kawan-kawan di Pindad. Produk kedua dari BUMN datang dari Bank Syariah Mandiri. BSM menunjukkan fitur terbaru pada aplikasi Mandiri Syariah Mobile yaitu IMAS. IMAS memiliki dua layanan utama yaitu IMAS dan Gade Emas. IMAS adalah fitur untuk membeli emas atau jual beli emas sementara kalau Gade Emas adalah fitur untuk menggadekan emas. Dengan layanan IMAS ini, maka nasabah sudah bisa membeli emas dengan harga yang sangat murah. Bahkan bisa membeli dengan mulai dari 50 ribu rupiah. Sehingga produk ini bisa juga dipakai untuk memberikan hadiah atau apapun atau kita memberikan kepada seseorang yang kita kasih atau kepada seseorang yang memang mau kita berikan hadiah tertentu itu bisa memberikan IMAS. Sementara untuk Gade Emas, para pemilik dari emas yang ada di aplikasi ini bisa juga menggadekan emasnya. Sehingga kemudahan untuk mendapatkan dana cash langsung bisa dilakukan dan membantu para nasabah untuk bertransaksi emas. Produk ketiga dari BUMN datang dari KCI atau PT Kereta Komuter Indonesia. Ini adalah anak perusahaannya Kereta Api Indonesia atau KAI. Biasanya KCI ini beroperasi di Jakarta, Jabodetabek. Sekarang mereka merambah ke Yogyakarta, yaitu mengunjungi coba KRL Jogja Solo. Dulunya yang beroperasi adalah perambanan ekspres. Inilah kereta api biasa yang dikelola oleh KAI. Sekarang diganti oleh kawan-kawan dari KCI dengan memakai KRL. Dan ada penambahan dengan sendirinya. Apa penambahan fasilitasnya? Dulu ada 7 stasiun yang dilewati, sekarang menjadi 11 stasiun yang akan dilewati. Dan diharapkan dengan peroperasinya KCI ini atau KRL ini akan membuat ada sekitar 6 juta penumpang yang naik Jogja Solo. Tidak hanya itu, frekuensi perdanannya sekarang mencapai 20 kali perdanan Jogja Solo. Yang ditempuh hanya dalam waktu 58 menit. Dengan langkah ini, maka masyarakat Jogja Solo sudah bisa merasakan bagaimana naik KRL komputer lain seperti yang dialami oleh penduduk di DKI Jakarta atau Jembertabek. Selamat bagi kawan-kawan Jogja Solo. Produk keempat dari BUMN datang dari Plindo Marins, yaitu anak perusahaannya Plindo 3. Plindo Marins ini akan melayani pengangkutan FEM atau Fetty Acid Meteor. Ini adalah bahan baku biosolar yang memang dibutuhkan oleh kawan-kawan Pertamina menghasilkan biosolar. Dengan langkah ini, maka angkutan biosolar yang dimiliki oleh Pertamina akan dilayani oleh kawan-kawan dari Plindo Marins. Kerjasama dilakukan antara Plindo Marins dengan Pertamina Transkoinantal dan PT. Usda Seroja Jaya. Nah, diharapkan dengan langkah sinergi ini, kapasitas mereka juga makin besar dan sudah pasti pengangkutannya akan lebih efisien dan lebih efektif karena daya angkut yang besar membuat harga logistiknya semakin murah. Produk kelima dari BUMN datang dari Damri. Damri memberikan layanan baru untuk Bandara Yogyakarta Internasional. Dengan fasilitas ini, maka para penumpang yang datang ke Bandara Yogyakarta Internasional itu bisa naik Damri baik menuju Borobudur, baik itu menuju Malioboro, ataupun tempat lainnya. Terdapat enam rute baru dari Yogyakarta Airport menuju Borobudur dan Anda bisa pilih baik yang tidak tempunya satu setengah jam sampai lima jam dengan tarif hanya sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 saja. Produk ke-6 dari BUMN datang dari BRI. BRI melakukan kolaborasi dengan OVO. Mereka melakukan terobosan, melakukan perjalanan kerjasama, membuat kartu kredit. Dengan cara ini, para nasabah OVO itu bisa membuat kartu kredit secara digital. Mereka bisa melakukan tangan-tangan dan mendaftar dengan baik secara digital dan bisa langsung mendapatkan kartu kredit. Dengan cara ini, maka nasabah-nasabah baru itu bisa juga mendapatkan langsung kartu kredit BRI yang memang selama ini memang sudah sangat baik layanannya bagi masyarakat. Dan diharapkan dengan langkah ini, maka BRI akan memperluas akses layanannya melalui aplikasi OVO. Produk ke-7 dari BUMN datang dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memperluas layanannya dan makin menghargai kawan-kawan disabilitas. Mereka menyiapkan layanan terbaik untuk penumpang disabilitasnya. Mulai dari check-in, kemudian naik pesawat, sampai duduk di pesawat, bahkan membaca instruksinya. Itu juga ada yang namanya kartu braille. Dan juga untuk yang disabilitas lainnya, bisa menonton instruksi dengan bahasa isyarat. Jadi, ini adalah langkah Garuda untuk semakin menghargai dan melayani kawan-kawan disabilitas. Sehingga para penumpang disabilitas bisa mendapatkan kenyamanan dan layanan terbaik dari Garuda. Sama seperti penumpang lainnya. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan, makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia. Tetap mematuhi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih telah menonton!